I feel nauseous, believe me Never had a lot of sh** come easy Had to work hard, struggle just to be me Had to rise up just so they could see me Did what I had to do just to feed me And what was left over I put towards my dreaming But the only thing in life that has meaning Are the things you gotta work for, believe me Take into your hands a plan Assalamualaikum, halo bosku, selamat datang lagi di channel TV Tekno Oke langsung saja sesuai judul dan thumbnail Kali ini saya bagikan atau share file config untuk Gcam di kita 2.0 Yang bernama Super Huawei Pro Yang bisa kalian coba pada handphone kalian masing-masing ya Siapa tahu si config ini cocok dengan selera kalian Oke langsung saja di video berikut ini adalah hasil lebih jelas dari config Super Huawei Pro Mari kita simak sama-sama It's only worth it if you work for it It's only worth it if you work for it I won't stop till they hear me now I won't stop till I wear the crown I'm just telling you to fight for your dreams But it's not what it seems Man, it's hard to be seen When everybody wants to be king Yeah, they all wanna ring Yeah, we all wanna be free So show me what you got, what you bring How you fight in the ring How you take a f***ing swing But you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs Are you willing to go, please? I swear to God they all let me down I always fight just to wear the crown I'm f***ing f***ing clowns Who were all taught, they deserve announce It's only worth it if you work for it It's only worth it if you work for it Okay, seperti itulah hasil config yang saya bagikan ya Tapi perlu diingat, config ini hanya pendukung Bagus tidaknya tergantung dari kalian Bagaimana cara pengambilan gambar Dan tentunya situasi juga mendukung ya bosku Nah, langsung saja Untuk pertama, jika kalian bingung Atau baru pertama install Geekcam ya Perlu diingatkan Geekcam di kita ini Usuford atau bisa di install pada Android 9 ke atas Oke, link download saya sudah sediakan di deskripsi Teman-teman pemula jangan bingung ya Di sini saya jelaskan ada 2 versi Clone dan Original Untuk Clone bisa kalian coba pada handphone Yang sudah terinstall banyak Geekcam Jadi kalian bisa menginstall 2 Geekcam bersamaan Pada status smartphone ya Untuk yang Clone Tapi apabila kalian baru pertama install Geekcam Misalnya saya pilih yang Original Untuk performa kedua APK ini sama saja ya guys Tidak ada beda, hanya beda di paket name saja ya guys Oke, setelah kalian download Untuk proses penginstallan Geekcam ini tidak ribut Tinggal kalian tap APK yang sudah kalian download seperti ini Setelah itu bisa kalian lanjutkan dengan men-tap install Ini sama seperti install app Android pada umumnya Pastikan handphone kalian sudah aktif untuk level kamera 2P Karena syaratnya ini wajib ya Tapi untuk smartphone terbaru yang sudah dikeluarkan pada tahun 2021 sampai 2022 Itu untuk defaultnya sudah aktif ya guys Tidak perlu diroot lagi Kalau sudah kalian install silahkan dibuka Kalau ada perizinan diizinkan semua Dan seperti inilah tampilan dari Geekcam ini kita Yang saya install file configs Ini yang tanpa aktif offline Kalau yang aktif offline nya nanti saya akan jelaskan Oke, untuk kendala Bagi kalian yang handphonenya hasil hijau Bisa kalian mengaktifkan Google Autowheel Sebesarnya hasilnya normal Berarti tips ini berhasil di handphone kalian Kalau hasilnya masih hijau Berarti Geekcam ini kurang cocok ya Pada handphone kalian Kemudian Untuk mode foto malam Tombol shootnya error Tidak bisa di shoot ya Untuk mengatasinya bisa kalian Beralih ke mode yang lain Lalu beralih lagi ke mode foto malam Tinggal di shoot Kemudian Untuk mode astro fotografi Jika kalian tidak mau menunggu lama Ini ada tips Misalnya seperti ini Ini saya sering jelaskan di setiap video ini kita ya Oke Ini timernya kita dapat di angka 2 menit Tapi kalian tidak perlu menunggu di angka 2 menit Selesai Kalian tunggu Kalau objeknya sudah tertangkap Sudah terang Nanti akan berubah jadi petak ya Nah kalau sudah jadi petak Seperti ini tinggal kalian hentikan Untuk hasilnya akan terlihat Bisa kalian cek di galeri bawaan handphone kalian Kalau tidak ada di galeri ini ya Ini biasanya banyak terjadi bug pada banyak handphone Oke Selanjutnya mungkin saya akan langsung Bagikan tutorial cara install file konfigurasi ya guys Yang pertama untuk langkahnya Pastikan dulu kalian bentuk folder secara manual Untuk menempatkan config yang berformatkan XML Oke Untuk membentuk foldernya Seperti ini ya Bisa masuk ke Gcam Masuk ke setting Masuk ke konfigurasi Pilih simpan Tab di kolom ketikan bebas Selalu pilih simpan Nah kalau tahap ini sudah kalian lakukan folder Di aplikasi file manager Nanti ada folder Gcam Dan di dalamnya ada folder lagi ya guys Yaitu config 7 Kalau sudah selesai Kalian tinggal download config yang saya sudah sebiakan Di deskripsi Atau kalau config ini kalian cocok dengan selera kalian Kalian bisa cek di playlist channel ini Config di kita Atau cek di pin komentar paling atas Ada playlist untuk config gigan kita Ada banyak tinggal dipilih sesuai selera Dicoba-coba aja Siapa tahu ada yang nyangkut dengan hati kalian Oke Untuk config yang sudah di download Ini ada passwordnya ya guys Ini masih format zip Harus di ekstrak dulu dengan menggunakan password Yang dimana Password config yang ada di dalam video ini Jadi saran saya jangan menonton video ini Di skip-skip ya Agar mudah-mudahan ngurukannya Oke Mengekstrak Tinggal tab config format zip Pilih ekstrak disini Di kolomnya Masukkan password yang sudah ditemukan Oke Kalau sudah selesai ekstrak Kemudian kalian bisa masuk Super Huawei folder nya Di dalamnya ada config yang Bisa kalian pindahkan nanti Format XML Disini saya jelaskan ya Ada auxline Auxline ini aktif lensa tambahan Kalau yang tanpa aktif auxline Bisa kalian coba yang ini Dan sesuaikan dengan level kamera 2 api pada handphone kalian Kalau kalian tidak tahu level kamera 2 api pada handphone kalian Bisa dicoba satu persatu di install Pilih mana yang lancar Di perangkat yang kalian gunakan Oke Ini sudah bisa kalian pindahkan Pilih Pindahkan ke folder yang dibikin lewat gigim tadi Yaitu folder Gcam Kalian bisa cari Di aplikasi file manager pada handphone kalian Masing-masing Oke Kita cari dulu Ini dia folder Gcam Kalau sudah ketemu dibuka aja Di dalamnya ada Folder lagi bosku ya Itu config 7 Kalau sudah terbuka Tinggal ditempelkan Seperti ini guys Oke Mudah bukan untuk Post install file config Setelah itu Tinggal kalian beralih ke Gcam di kita lagi Kemudian untuk menginstall file config Tetap bar hitamnya 2 kali Tab seperti ini Untuk menambilkan daftar config Setelah itu cari config Yang sudah dipindahkan Bernama Super Huawei Pro Oke Saya cari dulu Ini dia Disini saya menggunakan Redmi Note 9 Pro Seperti biasa sebagai tester Auxline nya bisa Jadi saya pilih yang ada bacaan Auxline Level camera 2P UV Setelah dipilih config Yang kalian ingin install Tab kembali Merestatnya Gcam Berarti config sudah masuk Dan Gcam nya bisa kalian tester Seperti biasa ya bosku Oke Seperti itulah Untuk penjelasan Gcam Dan config Hasil testernya Bisa kalian lihat tadi ya Kalau dikira menunjukkan Jangan lupa untuk mendukung channel ini Dengan cara menklik tombol subscribe Comment like dan share Dan saya ikhiri video ini ya Langsung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh